Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Ridwan Rianto Sahabat semua hari ini tanggal 6 September 2020 Yaitu sekitar 40 hari setelah saya melakukan penyemayan dari biji Untuk tanaman semangka Legita F1 Jadi ini semangka Inul ya sahabat semua Yang saya semai tanggal 26 Juli 2020 Jadi di usia yang ke 40 hari setelah saya melakukan penyemayan dari biji Itu update pertumbuhannya seperti ini ya sahabat semua Hampir sama saja sih sebenarnya dengan Melon Hibrida Madesta Ya mohon maaf maksud saya semangka hibrida Mara Sama-sama kerdil Kecil ya seperti ini Faktor penyebabnya sampai saat ini saya masih kurang paham Atau mungkin karena medianya Ataupun wadah tanamannya terlalu kecil atau bagaimana Saya juga kurang mengerti ya sahabat semua Tapi ya seperti yang saya katakan Padahal tanaman yang melon disana juga menggunakan media yang sama-sama kecil Tapi pertumbuhannya cukup maksimal Dan kita lihat saja nanti kedepannya mau seperti apa Untuk tanaman semangka Inul Legita F1 Jadi untuk tanaman semangka Inul Hampir sama dengan semangka seedless Si Brida Amara dia sudah memasuki fase perkembangan Yang mana sudah mau muncul bakal calon bunga Contohnya seperti ini Banyak sekali bakal calon bunganya Dan kita lihat nanti kedepannya akan bagaimana Dengan tanaman yang kecil ataupun kerdil seperti ini Apakah bisa berbuah sahabat semua Kita saksikan saja di video-video saya selanjutnya Kemudian untuk pupuk dan juga obat Saya masih konsisten Masih menggunakan pupuk dan obat yang sama Tidak ada perubahan apapun Jadi masih itu-itu saja Pupuknya AB mix dan obat Ada 6 jenis obat yang saya gunakan untuk kebun saya ini Oke jadi mungkin seperti ini sahabat semua Baiklah mungkin itu saja untuk video pada kesempatan kali ini Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan Dan jika ada pertanyaan silahkan sahabat komen di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb